Selain fokus mempersiapkan keamanan, ratusan anggota TNI di Kabupaten Bandung dibekali teknik bahasa Inggris untuk menghadapi perhelatan akbar Asian Games 2018. Mereka dilatih oleh para pengajar profesional agar nantinya lebih percaya diri berkomunikasi dengan atlet asing. Sebanyak 161 anggota TNI ikut pembekalan sekaligus pelatihan bahasa Inggris di Barkas Komando Distrik Militer 0609 Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi. Sebagian besar anggota TNI dari Babin Sakoramil di Kabupaten Bandung yang mengikuti kegiatan ini memang masih terlihat canggung saat mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Namun demikian, para anggota TNI ini cukup antusias saat para pengajar memberikan materi. Kegiatan pelatihan bahasa Inggris ini dimaksudkan agar anggota TNI yang diterjunkan memiliki kepercayaan diri untuk bicara atau berkomunikasi bahasa Inggris saat menghadapi ajang Asian Games 2018. Maksud dari tujuan memberikan pelatihan kepada mereka adalah memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk bisa berkomunikasi secara singkat, secara nyata dengan nanti yang pengunjung di sana. Materi yang diberikan berupa pembekalan materi bahasa Inggris dasar seperti memperkenalkan diri atau menunjukkan tempat. Sehingga nantinya TNI tidak hanya fokus mempersiapkan keamanan tapi juga mahir berkomunikasi dengan kontingen atau supporter negara peserta Asian Games. Intinya yang akan kami berikan adalah pembekalan bahasa Inggris dasar bagaimana berkomunikasi di awal, bagaimana perkenalkan diri, kemudian mengarahkan tempat kemudian menjelaskan orang mungkin, karena mungkin saat nanti prosesnya ada beberapa atlet yang akan bertanya untuk mencari coach dari negara lain atau mungkin misalkan mencari tempat-tempat umum, nah itu juga kami persiapkan. Jadi intinya yang kami berikan sekarang adalah bagaimana Bapak Binsa ini bisa memiliki kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris Seperti diketahui, Stadion Sejalak Harupat, Kuta Waringin, Kabupaten Bandung akan menjadi salah satu tempat atau venue pertandingan cabur sepak bola Asian Games. Beberapa negara peserta cabur sepak bola yang akan tampil di stadion berkapasitas 28.000 tempat duduk ini, yakni Korea Selatan, kemudian Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.